Pemirsa peningkatan arus mudik sudah mulai terjadi di Pelabuhan Merak dan pemirsa untuk memantau kondisi terkininya di Pelabuhan Merak sudah ada rekan kami Fena Melinda. Ya Fena silahkan dengan laporan Anda. Iya, semangat 4 hari jelang hari raya. Idul Fitri di Pelabuhan Merak sudah terlihat adanya peningkatan volume baik penumpang maupun kendaraan. Namun hal ini tidak memicu adanya penumpukan kendaraan dikarenakan pihak dari PT ASDP sudah menyiapkan berbagai antisipasi seperti memperlakukan atau membuka 6 dermaga dan mengoperasikan sebanyak 68 unit kapal laut yang nantinya akan melayani pemudik dari Merak menuju ke Bakau Henny Lampung. Sema memang pada malam atau dini hari selalu dipadati oleh para pemudik dikarenakan para pemudik ini lebih memilih perjalanan pulang kampungnya saat malam hari. Mengingat cuaca di malam hari dirasa lebih nyaman dan juga dingin dibandingkan siang hari yang cenderung panas. Terutama mengingat juga ini adalah perjalanan laut. Sema dan juga Pak Mirsa, meskipun suasana di Pelabuhan Merak masih terbilang normal dengan volume peningkatan kendaraan dan juga penumpang, pihak pengamanan dan kepolisian sudah tetap berjaga di seluruh titik Pelabuhan Merak untuk menjaga agar kondisi di Pelabuhan Merak tetap aman dan juga kondisi terhindar dari adanya tindakan kriminal. Terkait dengan jadwal keberangkatan kapal, pihak PT ASDP sudah memperlakukan setiap satu jam sekali kapal akan diberangkatkan dari Merak menuju ke Bakau Heni. Sehingga jika nantinya ada terlihat antrian kendaraan, ini artinya mereka atau kendaraan ini sedang menunggu kedatangan kapal di kloter berikutnya. Meskipun antrian terlihat panjang saat menunggu kapal datang, namun hal ini cepat terurai karena memang membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 13 menit saja, Sema. Dan juga hingga pagi ini, dari data yang kami peroleh dari pihak PT ASDP sudah tercatat lebih dari 70 perjalanan atau penyebrangan yang dilakukan dari Merak ke Bakau Heni. Sema.